Baik, berikutnya saya akan membacakan sebuah sajak sama seperti tadi, monolog juga Ini tentang kejadian di bulan Februari di Papua dimana terjadi pembunuhan Judulnya Duka dan Hujan di Februari Katanya hujan datang untuk menyejukkan bumi Selalu ada yang membuat terlena dan tak berdaya pada hujan Pada rintik dan aromanya, pada bunyi dan melanggolinya Pada caranya yang pelan sekaligus brutal dalam memetik kenangan yang tak diinginkan Di sapu rumah juga penuh dengan hujan Banyak hujan air mata yang berlinang, banyak juga darah yang bercucuran Bumantara menjadi saksi bisu dimana nyawa tidak ada harganya Dan Butala menjadi saksi dalam lara dan duka Di sapu rumah juga Jika kalian membangkang, maka timah panas yang kamu dapat Padahal busur dan panah tidak secepat timah panas Teriakan perang tidak sepedis gas air mata Sapu tanah dengan sapu alam direnggut oleh kaum licik dan haus Di sapu rumah biasanya yang bersuara akan dibungkam dengan kekerasan Yang picik ditutup mata mereka dengan janji dan uang Para kaum penjajah sudah hilang rasa kemanusiaan Akal mereka sudah dihabisi oleh ketamakan dan kebingisan mereka yang tak pandang bulu Saya sepertinya sudah buta Karena saya tidak melihat gambaran kehidupan harmonis di sapu rumah Lalu dimanakah akan mendapatkan rasa aman itu? Rumahku bukanlah rumah lagi, melainkan sebuah bui neraka Pada akhirnya Februari menjadi saksi atas cucuran darah dan air mata Februari menjadi kenangan duka dan lara Terima kasih Terima kasih Selamat ulang tahun Iji Tukul Semoga pelangi berikut di langit menjadi pita yang mengikat api perjuangan dan perlawanan Yang kami kirimkan padamu Di hari ulang tahunmu dimanapun kamu berada Tetap bersuara Bersolidaritas dan berjuang bersama-sama dalam melawan ketidakadilan Dan hukum yang membangkang Tuhan memberkati Panjang umur perjuangan, panjang umur perlawanan Terima kasih Buat kawan-kawan dari Papua Terima kasih Terima kasih Terima kasih